Upaya mendorong peran serta pengawasan partisipatif terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Kalangan mahasiswa menjadi sasaran untuk dilatih mekanisme pengawasan pemilu. Bawaslu Kalimantan Selatan mengumpulkan sahabat bawaslu dari kalangan mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Pers Mahasiswa dari sedikitnya 8 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, alumni sekolah, kader pengawas partisipatif atau SKPP, organisasi kepemudaan mahasiswa OKM, dan kalangan pemilih pemuda lainnya di Banjarmasin pada Jumat 8 September 2023 pagi. Para mahasiswa tidak hanya kembali dibekali pengetahuan kepemiluan dan pengawasan, namun juga dilatih mekanisme atau tata cara mengawasi jalannya pemilu. Sehingga jumlah masyarakat pemilihan... Kalau ada uang untuk bisa, saya akan berlangsung, sangat ingin untuk mempertisipasi dengan orang-orang. Kenapa mungkin gara-gara kalian ingin terjun langsung dan berpartisipasi gitu? Karena hal-hal itu saya sangat menarik, boleh lalu setuju untuk mempertisipasi dengan mahasiswa. Bawaslu mendorong organisasi mahasiswa untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu agar terdaftar secara resmi. Sementara ini, baru satu OKM yang mendaftar di Bawaslu, Kalimantan Selatan. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada dari organisasi kemahasiswa itu yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan harap kami ke depannya itu semakin banyak lagi organisasi kemahasiswaan atau organisasi masyarakat lainnya yang mendaftar sebagai pemantau pemilu, khususnya di Kalimantan Selatan. Pemantau pemilu itu pada prinsipnya membantu pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu. Nah dan memang pemantau pemilu tidak memiliki kewenangan sebesar pengawas pemilu, tetapi mereka bisa sebagai elemen-elemen yang membantu ketika melakukan pengawasan di lapangan. Kegiatan ini sekaligus deklarasi pemilu akses ramah disabilitas sebagai tindak lanjut atas kerjasama Bawaslu Republik Indonesia dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas atau PPUAD.